Kita ke sorotan lainnya, sodara tidak hanya korban jiwa, banjir lahar hujan yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat juga merusak puluhan rumah, fasilitas umum, dan ratusan hektare lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar. Sebanyak 47 unit rumah mengalami rusak berat, 106 rumah rusak sedang, 43 rumah hanyut, 36 jembatan rusak, dan 412 hektare lahan pertanian terdampak. Akibat banjir lahar hujan yang melanda Sumatera Barat. Saat ini, sodara tim gabungan TNI Polri dan Sukarelawan terus melakukan penanganan darurat di beberapa lokasi yang terdampak bencana. Sembilan hari pasca banjir lahar hujan yang terjadi di Sumatera Barat. Korban banjir di Janduang Agam masih mengungsi di sejumlah posko pengungsian. Warga menyambut baik rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah setempat. Namun hingga kini, warga belum mengetahui lokasi dari relokasi tersebut. Warga berharap tempat relokasi dapat sesuai dengan harapan warga. 60-an lah. 60-an di relokasi ini ya? 60-an. Tapi warga semuanya setuju kan? Setuju. Tapi kalau saya harus seimbang. Seperti yang saya seimbang dengan apa yang saya miliki. Ya penempatannya dan spek bangunan yang harus dibangunkan untuk saya, saya minta sebagus mungkin lah. Pembangunan Jalan Nasional Penghubung Kota Padang menuju Bukit Tinggi telah dilakukan sejak Selasa 14 Mei lalu. Untuk tahap pertama, pembangunan difokuskan pada dua titik. Beberapa alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses perbaikan jalan. Saat ini akses jalan masih belum bisa dilalui kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kendaraan dari Padang menuju Bukit Tinggi dialihkan menuju jalur alternatif via Malalak dan Silayang. Solara banjir lahar hujan yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat membuat beberapa warga kehilangan tempat tinggal. Saat ini warga menunggu bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan tempat tinggal baru yang layak huni. Berikut liputan Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Juru Kamera Subandi. Bersama korban banjir lahar hujan Marapi di Parambahan Tanah Datar, Sumatera Barat. Saudara sebelum bencana banjir lahar dingin, di titik saya melaporkan ini merupakan ruang tamu rumah. Tapi seperti yang bisa Anda lihat sekarang, kondisinya sudah tergerus oleh arus banjir lahar dingin. Sudah tidak ada bangunan yang tersisa di bagian depan dan juga barang-barang ini sudah mulai berserahkan. Namun saudara, pemilik rumah ini berhasil menyelamatkan diri. Kira-kira seperti apa kondisinya kita akan tanyakan langsung kepada korban yang berhasil menyelamatkan diri dan juga merupakan penghuni dari rumah ini. Bapak, Ibu, selamat siang. Mohon maaf mengganggu dengan Pak. Bapak Syafrudin, Datuk Asa Marajo. Bapak, izin kami turut berduka dan juga turut prihatin atas musibah yang menimpa Bapak dan Ibu ya, sekeluarga. Pak, boleh diceritakan sedikit bagaimana kronologi kejadian waktu banjir lahar dingin ini menimpa Ibu, Bapak dan juga keluarga? Jam 9.45, kayaknya kayak gempa. Jadi kami belum tidur, kami sudah lagi santai menonton-onton TV. Sudah itu langsung saya ke bawah, langsung membangun kakak saya, langsung akhirnya itu besar sekali. Langsung kakak saya saya bangunin, ada kami berempat, kakak, istri, anak dan saya. Sudah itu rumah saya sudah jebol, dihantam mobil. Sudah itu akhirnya itu sangat besar, langsung saya azan sekeras-kerasnya bersama anak saya berdua. Nah, Alhamdulillah Tuhan mengabulkan. Harapannya ini Pak untuk ke depannya kan rumah Bapak terkena musibah begitu ya Pak, sudah tidak bisa ditinggalin. Harapannya bagaimana? Harapan kami yang rumah saya yang dihanyukan, pokoknya harapan kami semuanya yang rumah hanyut tidak bisa diselamakan. Pokoknya kami bermohon kepada Bapak Presiden dan Bapak Gubernur Sumatera Barat, tolong bangunin rumah kami untuk tempat tinggal. Kami tidak ada tempat tinggal lagi Pak. Dimana saja Bapak untuk membangun rumah kami, kami siap. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau bisa, membangun rumah tempat tinggal kami. Semoga harapan dari Bapak Ibu sekeluarga dan juga korban lainnya terkait tempat tinggal khususnya ya Pak. Semoga bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang pasti dari pemerintah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sehat selalu ya Bapak Ibu. Nah Saudara, tentu saja tempat tinggal, kepastian tempat tinggal ini menjadi harapan paling utama dari para korban banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Yang memang ini menjadi hal krusial begitu. Karena mereka hampir seluruhnya ini tidak bisa tinggal di tempat tinggal mereka pada asalnya. Asri Gunawan, Subandi, Kompas TV, Tanah Datar, Sumatera Barat. Terima kasih.